Salam opa, subscribe, komen, like, share Hai everyone, welcome back to my channel Sebelum kita mulai, buat kalian yang baru pertama kali mau beri channel ini Nama aku Farisa, dan di channel ini aku biasanya tuh review produk, shopping haul, bagiin tips life sales juga Dan ngadain giveaway untuk subscribers dan followers aku Jadi kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe di channel ini Nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram Hari ini kita mau haul review parfum lokal Sebenernya nih kalian udah banyak banget yang minta aku untuk review haul parfum lokal Tapi memang aku belum bikin sih Cuman kemarin ini aku sempet keracun sama si Skakol Yang dia itu review parfum dari Kiyowo Jadi makanya aku coba beli Karena disana tuh packagingnya tuh kayak gemes-gemesin banget kan Makanya aku juga penasaran Dan aku juga pengen review juga Aku mau review parfum dari Kiyowo Harganya tuh kayak mulai dari 6 ribuan aja untuk harga parfum Jadi kayak itu tuh lumayan murah sih Makanya aku juga penasaran sih kayak gimana sih Oke jadi parfum Kiyowo itu ada banyak banget macemnya Ini tuh aku beli 5 macem ya 1, 2, 3, 4, 5 Tuh Ini tuh 5 macem kayak gini Dan ada juga yang kecilnya Nah yang kecilnya tuh kayak gini Untuk versi roll on yang buat bawa travel dan segala macem kayak gitu Jadi untuk yang kecil ini tuh harganya tuh 6 ribuan Dan yang 30 milinya ini tuh harganya 17 ribu rupiah Aku penasaran karena aku ngeliatin dari packagingnya itu kayak gemes banget sih Bener-bener kayak Kiyowo gitu lah Jadi aku penasaran dan aku coba beli Pengen tau juga wanginya tuh kayak gimana Nonton video itu sampe akhir karena aku bakal bagiin parfum- parfum ini untuk giveaway Aku beli beberapa jadi ada yang aku nggak buka untuk giveaway juga Tadaaaam Ini yang udah aku buka parfumnya Kita langsung aja mulai dari yang pertama Oke untuk parfum-parfumnya ini itu Dia itu kayak ada wangi-wanginya itu beda-beda Aku beli yang Jeju Blossom Ada Itaewon Fruity Nami Fresh Ada Soul Lullaby Busan Tropical Oke yang ini tuh Eudocologne ya Jadi kalo misalnya Eudocologne tuh memang dia itu wanginya itu nggak sebentar doang Jadi kayak kalian harus semprotin lagi kalo misalnya udah mulai abis-abis gitu Sebenernya aku tuh juga bukan tipe orang yang suka banget sama parfum Aku jarang banget pake parfum sebenernya sih Dan aku jarang beli parfum Karena parfum aku tuh cukup awet Dan biasanya juga kalo misalnya aku beli parfum tuh kayak yang kecil-kecil doang gitu Karena memang aku tuh kayak cuma pake parfum sedikit doang Terus udah Kalo misalnya kayak terlalu kenceng gitu Itu aku nggak bisa kayak hidungnya tuh kayak rada sensitif gitu But anyway aku ini teracun karena packagingnya sih Karena packagingnya gemes banget Sebenernya aku untuk review parfum ini tuh agak bingung sih Gimana cara ngejelasin wangi gitu loh Kayak kalian tuh juga nggak bisa cium wanginya kan Jadi kayak How can I explain gitu Kalo misalnya baju atau barang gitu kan aku bisa kayak Kayak bisa jelasin Ini tuh bentuknya kayak gimana Ini tuh kayak gimana-gimana Tapi kalo misalnya wangi itu kayak susah gitu loh Makanya waktu kalo kalian request aku untuk review parfum Gimana cara reviewnya gitu So ya semoga aja ini kalian tuh bisa mengerti dengan review aku ya Ini aku mulai dari Seoul Lullaby Nah ini yang udah dibukanya tuh kayak gini Ini kotaknya Jadi kalo misalnya di kotaknya sendiri Ini tuh dia tuh kayak cuma ada gambarnya doang Gambarnya tuh beda-beda setiap jenisnya ya Ini dia tuh cuma ada tulisan Wangi segar jernih dan sensual Komposisinya ethyl alcohol dan fragrance Jadi ini tuh ada alkoholnya Kalo misalnya kalian punya kulit yang sensitif Mungkin ya kalian jangan terlalu banyak semprot-semprot di kulit Dan jangan kena perhiasan ya Karena ini tuh bisa bikin perhiasan kalian itu cepat berkarat gitu Oke cara penggunaan semprotkan pada pakaian Pergelangan tangan, leher, siku, dan titik nadi lainnya Sehingga bisa memperkuat aroma parfum Jika memiliki kulit sensitif Harap mencoba dalam jumlah sedikit terlebih dahulu Yes, yang tadi aku udah bilang Kalau misalnya kalian punya kulit sensitif Mendingan kalian coba dulu Karena ini tuh ada kayak alkoholnya gitu Terus ini juga udah ada bepomnya Jadi ini udah terdaftar ya Untuk botolnya sendiri Ini tuh botolnya tuh kayak gini Ini tuh yang 30ml Nah kotaknya cuma kayak kotak kayak gini doang Sama ini tuh kayak ada stikernya gitu disini Ini ada tulisan dari jenis parfumnya Dan juga ada bepomnya Bentuk ininya tuh kayak gini Ini cukup lumayan rapet sih Tapi memang dia itu bukan bentuk parfum yang kayak wah banget gitu kan Tapi ya cukup oke Dan ini tuh dari kaca Kayak gini Taruh di tas gitu tuh juga bisa banget Coba wanginya Ini wanginya enak juga sih Seolah gak baik Wanginya tuh kayak fresh banget Kayak ada fruity-fruitynya Jadi ini tuh kayak tipe-tipe wangi sabun gitu Kalau misalnya kalian habis mandi Pake sabun yang wangi segar gitu Wanginya tuh kayak gini Jadi ini tuh wanginya tuh gak nyentrong banget Jadi kayak lebih ke fruity fresh gitu Oke untuk yang roll on-nya Ini tuh setiap jenisnya itu juga ada yang roll on-nya Ini yang sole Oke ini sole-nya Untuk yang roll on-nya tuh kayak gini Yang ini tuh kalian bisa taruh di tas sih Oke yang ini putar Dan dia itu ada roll-nya kayak gini Wanginya sama ya Ini kalian bisa taruh di sini gitu Enak sih wanginya Yang pertama yang ini aku suka Oke lah wanginya tuh kayak wangi sabun banget sih Wangi fresh gitu I like Oke kita lanjut ke Nami Freshie ini Nah yang ini Nami ini aku juga beli yang roll on-nya Nah kayak gini Jadi yang ini kalian bisa taruh di tas kalian Kalau buat pake Nah ini sama ya Ini ada roll on-nya kayak gini Ininya itu juga kaca sama Stickernya itu juga kurang lebih sama-sama Yang di botol yang 30ml-nya Yang ininya itu dari Kayak besi kayak gini Warna silver Kayak gitu Nah ini Oke ini tuh wanginya familiar banget loh Kayak wangi Kalau misalnya kalian pernah cium wangi parfumnya Body Shop yang white mask Ini tuh wanginya tuh persis banget Karena ini tuh parfum white mask yang body shop punya itu tuh Salah satu parfum favorit aku dulu Aku sering beli Makanya tuh kayak ini familiar banget Wanginya tuh mirip itu Jadi yang ini tuh lebih ke Kayak lebih kalem gitu wanginya Sebenernya aku gak tau kenapa dibilangnya ini tuh Fresh ya Yang Seoul ini tuh lebih fruity Sebenernya Kalau yang ini tuh lebih kalem gitu wanginya That's why aku kayak susah banget Mau jelasin kalau misalnya Wangi parfum itu kayak Jelasinnya tuh kayak gimana Tapi ini enak sih Wanginya tuh juga enak Ini tuh mirip banget sama yang body shop punya Parfum yang white mask Jadi kalau misalnya kalian pernah ciumin wangi parfumnya body shop yang white mask Itu tuh mirip banget sama yang ini Terus ada yang lainnya Ini tuh Itaewon fruity Again ini juga aku ada yang versi roll onnya kayak gini Langsung aja kita Oke yang ini tuh lebih kenceng sih wanginya Ini tuh kayak wangi fresh citrus gitu Seger sih Seger tapi ini kayak sangat-sangat kenceng Aku kayak gak bisa nafas Enak sih wanginya Kalau lama-lama enak sih Waktu pertama memang dia tuh agak kenceng Tapi begitu lama-lama didiemin Dia tuh mulai kerasa freshnya Dan kayak mulai nempel di kulit gitu kan Jadi wanginya tuh kayak mulai-mulai adem Dan memang dia tuh kayak ke wangi-wangi buah Lebih kayak ke buah citrus gitu menurut aku sih Lanjut kita ke parfum yang berikutnya Yang ini tuh Busan Tropical Aku gak ngerti kalau misalnya kayak Siska Kohl gitu yang suka pake parfum kayak banyak banget Aku gak bisa kayak gitu Kayak bakal sesek nafas akunya Oke yang Busan Tropical ini wanginya Memang kayak ada wangi nanasnya gitu Tadi itu lebih fresh kan Kalau yang ini tuh wangi itu lebih manis kerasanya Dan aku kurang suka kalau misalnya tipe wangi yang rada manis-manis gini Aku lebih suka yang tipe fresh Oh ini tuh agak manis Next kita ke Jeju Blossom Oh yang ini lebih manis lagi men Yang ini lebih manis lagi wanginya Dari semuanya itu aku paling kurang suka sama yang ini Karena ini manis banget Aku memang bukan tipe yang suka yang wangi-manis-manis gini sih Tapi kalau misalnya kalian suka yang wangi-manis Mungkin kalian suka Ini tuh mirip parfum apa ya Aku pernah cium wangi Wangi parfum ini tuh kayak very familiar sih Ini tuh kayak wanginya tuh sweet banget sih Blossom tuh harusnya kayak wangi bunga gitu kan Tapi ini kayak manis banget Jadi itu tadi untuk review parfum-parfum dari parfum Kiyowo ini Nah sebenernya wanginya tuh oke banget sih Dan dari semuanya aku paling suka yang Soul Baby Sama yang Nami Fresh ini Yang dua ini aku suka sih wanginya Itaewon Fruity ini juga oke Tiga macem itu yang menurut aku tuh oke Karena aku lebih suka yang fresh Nah jadi Kalau menurut aku ya Kalau misalnya penciumanku benar Yang tiga ini tuh lebih fresh Wanginya Lebih seger gitu Sedangkan Yang dua ini tuh kayak lebih manis gitu Kalau misalnya kalian suka yang tipe parfum yang manis gitu Kalian mungkin suka yang ini Aku dua ini aku kurang suka sih Karena ini tuh tipenya tuh kayak manis gitu Gitu Semoga ini bisa membantu kalian ya Semoga ini kalian gak bingung dengan review aku Menurut aku ini harga segini sih oke banget sih Harganya tuh kayak murah banget Dan ini tuh kalian bisa bawa-bawa Again seperti yang aku bilang Ini kan kolon ya Kalau misalnya kolon itu memang gak akan tahan lama wanginya Jadi kayak paling cuma sejam dua jam itu Kalian harus semprot lagi Kalau misalnya kalian mau Ini dan dia itu juga ada yang travel size-nya kayak gini Yang kalian bisa roll on gitu Bisa ditaruh di pouch kecil gitu juga bisa Harganya yang ini tuh 6.000 rupiah Dan yang ini tuh 17.000 Jadi kalau misalnya kalian mau buat ditaruh gitu Kalian bisa banget Aku juga liat review-review Kayak kalian tuh bisa gabungin wanginya gitu loh Jadi kalau misalnya kalian mau yang agak fruity dan agak manis Kalian bisa gabungin wangi apa dan wangi apa Jadi kayak bikin wangi sendiri kayak gitu Jadi menurut aku menarik sih Kalau misalnya kalian punya budgetnya Kalian bisa beli semua wangi parfumnya Terus kayak kalian eksperimen sendiri gitu Kayak dicampur-campur wanginya Coba ya kita campur ya sebentar Ini yang Itaewon fruity sama yang soul baby Kita coba disini Bikin wangi kalian sendiri kayak bisa dicampur-campur gitu wanginya Jadi wangi Jadi seger banget sih Oke jadi itu tadi Dan aku punya 5 parfum dari Kiyo ini Yang akan aku bagiin untuk kalian Tapi aku bakal kirimnya itu random ya Ke semua orang 5 parfum Dan yang parfum 6 milinya ini Satu set untuk 5 orang Jadi aku bakal give away in satu set kayak gini Tapi semuanya tuh random Jadi aku bakal kayak kasihin wangi-wanginya tuh Random untuk 5 orang Kalau misalnya kalian mau Seperti biasa syaratnya Kalian tuh harus subscribe channel ini Nyalain lonceng notification Follow aku juga di Instagram Jadi kalian tinggal komen aja di bawah kalian Mau parfum ini Sertakan Instagram ID kalian Kalau misalnya nanti kalian kepilih Nanti aku bakal kirim random semuanya Jadi kalian gak bisa pilih ya Parfumnya yang mana Ya itu Terus make sure juga kalian tungguin pengumumannya di Instagram story aku Karena nanti aku bakal post di Instagram story Sebelum 24 jam kalian harus claim hadiahnya Kalau lewat daripada itu Nanti hadiahnya tuh akan hangus Itu aja untuk review aku hari ini Semoga kalian suka Jangan lupa untuk like dan share video ini ke temen-temen kalian Tungguin konten-konten dan video-video aku selanjutnya Thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye-bye 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 Terima kasih.